Intro Untuk mengetahui berat badan ideal dan tinggi badan ideal Untuk anak berusia di atas 5 tahun, untuk kasus ini adalah Anak perempuan usia 7 tahun, kita di Indonesia menggunakan kurva pertumbuhan CDC Jika anak kita berusia 0-5 tahun, kurva pertumbuhan yang kita gunakan adalah Kurva pertumbuhan WHO Untuk anak berusia 7 tahun, perempuan, menurut kurva CDC Untuk berat badan yang ideal adalah di antara 19-29 kg Atau rata-ratanya sekitar 21 kg Jadi kalau di bawah 19 itu masuknya anak kita kurus Untuk tinggi badan yang ideal, tinggi badan normalnya adalah di bawah Rata-ratanya adalah di atas 115 cm Dan rata-ratanya 120 cm Jadi kalau tinggi badan anak kita saat terukur di usia 7 tahun di bawah 115 cm Itu masuknya ke tinggi badan yang kurang atau pendek Jangan lupa juga, untuk menentukan berat badan ideal dan tinggi badan ideal Kita harus melihat beberapa faktor Contoh, pertama dihitung dulu Tanggal lahirnya kapan, lalu tanggal kunjungan ke dokternya kapan Lalu pada saat pengukuran antropometri atau berat dan tinggi itu Anak dalam keadaan sakit atau tidak? Karena kalau kita mengetahui berat dan tinggi badan yang ideal Anak sebaiknya memang dalam keadaan yang sehat Karena jika anak sakit, biasanya hal pertama yang segera terpengaruh itu Atau cepat terpengaruh adalah berat Berikutnya, kalau memang anak contoh mengalami malnutrisi dalam jangka waktu lama Misalkan anak kita kesulitan makan dalam jangka waktu lama Atau hanya cenderung memilih makanan itu, itu, itu saja Lama-lama bukan cuma berat yang terpengaruh, tapi tinggi badan Lalu hal berikutnya, tinggi badan ini juga dipengaruhi oleh tinggi badan kedua orang tua Jadi kita bisa hitungkan tinggi potensi genetik si anak nantinya berapa Menurut dari tinggi badan ayah atau tinggi badan ibu Seperti itu Terima kasih telah menonton!